Banyak sana guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bersama teman si camping saya Lagi berusaha menebang Pohon kayu bangkirai Hari ini tepatnya sore masih ya guys ya Saya bersama 3 orang Bersama julak jasim yang menebangnya Terima kasih telah menonton Terima kasih bangkirai Besar sekali ya guys Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! 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 Oh mereka berencana memasang mulut guys ya! mereka rencana membuat mulut dari tipe dari tipe guys dari tipe ranting dan pohonnya arahnya ke sana jadi rebahnya ke depan sana guys ya menurut arah ranting pohonnya atau dahannya ini nampak rantingnya kebanyakan di sebelah depan sana ini diperkirakan akan rebah ke depan tapi saya tidak tahu apakah benar rebah ke depan tapi biar jadi kayunya agak hitaman guys ya ada hitam-hitamnya ini tidak tahu busuk atau tidak ya kita lihat saja dulu ya apakah busuk atau tidak mereka membuat jembatan atau kalangan pada bandir kayu untuk tempat operator berdiri di situ ya seperti itu untuk menebangnya lebih mudah jadi mereka membuat jembatan masih sedikit langsung tidak bisa dikasih mulut katanya Hai mana olehnya ini soalnya susah guys hai 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 selamat menikmati ya kayunya sudah mulai bergerak guys nampaknya akan roboh kayunya sudah mulai bergerak nampaknya akan roboh jadi kita mengambil langkah seribu guys ya menuju jalan ke sana selamat menikmati 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 saya tadi juga sudah curiga pada bagian banirnya hitam ternyata iya memang dia busuk tapi kurasa depan-depannya tidak bolong guys cari anak burung hantu deh itu dari mana tadi keluarnya jelak dari lubang situ ada anaknya terjelak burung hantunya ibu aduh bangkirnya busuk guys inilah kerugian besar teman saya tidak beruntung guys ya karena bangkirannya berlubang guys tadi walang koponya tadi terbang burung hantunya itu kayaknya besar orang tadi baru sekali ya rebahnya guys burung hantu dari situ tadi kalau walang koponya saya tidak tahu ada anaknya mungkin tadi tidak kena shoting burung hantunya soalnya takut panik aku lihat kayu rebah ini hancur berkeping-keping guys ya itu tadi sangat berbahaya ini dahannya ya dahannya ini oh itu dahannya nah inilah seperti inilah daun bangkirai seperti daun durian ya lebih kecil lagi daunnya jadi kayak apa ini jelak nggak bisa nih tadi burung hantunya keluar dari lubang ini guys julak ini bukan memperhatikan kayu sebenarnya ini guys burung hantu ini busuk kalau nggak ada ini kayu kalau bisa nggak bisa nih kayu busuk kalau tidak dari lubang ini tadi burung hantunya walang koponya yang disana walang kopo ini sejenis anu ya seperti tupai terbang tapi berkepala seperti anjing kepalanya sayapnya seperti kelawar besarnya kayak kucing tadi cuma nggak kena shoting soalnya takut guys itulah proses penderbangan kayu bangkirai adegan ini bukan untuk ditiru ya guys cukup sekian terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih